Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat kamu yang menonton video ini pagi Selamat siang buat kamu yang menonton video ini siang Selamat malam buat kamu yang menonton video ini malam Kita bakal reading tarot Baca pesan semesta apa Untuk kamu di hari ini Ini energi tertuju untuk banyak orang Bisa aja ini resonate buat kamu Bisa aja ini gak resonate ya Kartu yang pertama Ada sesuatu berkaitan dengan love Love ada pedang tiga Ada hati yang terluka Karena ini pedangnya menancap tiga Mungkin kamu lagi merasakan Sakit hati Atau tersakiti Atau mungkin hati yang robek ya Karena pedangnya menancap tiga Ada tekanan emosional Ada perasaan sakit hati Kemudian disini ada gambar awan Di balik kartu tiga pedang ini Menyimbolkan tentang kesedihan Atau ada sesuatu yang bikin kamu sedih Atau bikin kamu kayak kepikiran Disini energinya sepertinya kamu harus bersabar Dalam ujian ini Sebenarnya memang ini memang Sengaja semesta kirim buat kamu Agar kamu lebih kuat Dalam menghadapinya ya Kamu juga harus bisa Mengontrol emosi kamu Ambil hikmah Di balik pelajaran ini ya Kemudian kartu ini Juga melambangkan kamu harus Mengubah sudut pandang kamu Melihat perspektif ke hal yang positif Oh Kalau berjadinya begini Aku harus begini Kalau begini Aku harus begini Jadi kamu harus memecahkan masalah Atas suatu tindakan Atau kejadian yang kamu alami Ini kartu ini juga bisa Menyimbolkan tentang perpisahan Dengan orang yang dicintai Atau mungkin disini Kamu lagi terjebak Dengan cinta segitiga Yang bikin kamu sedih Atau yang bikin kamu kalut Atau situasi cinta segitiga ini rumit Bisa jadi Bisa jadi energinya cinta segitiga ini Membuat kamu berpisah Dari orang yang kamu cintai Atau mungkin perpisahan Atau putus hubungan Atau mungkin perceraian Yang bikin kamu sedih Ini energinya melambangkan Seseorang dengan sakit hati Orang yang ditinggalkan Kesedihan dalam hidupnya Mungkin disini Energinya kamu memang Berusaha tegar Tapi ini butuh proses Waktu yang cukup lama Buat kamu sembuh dari luka ini Karena Tiga yang tertancap Berarti lukanya ada tiga buah Butuh proses yang lama Untuk menyembuhkan diri Ini energinya Mungkin kamu harus terima Kenyataan Dan ambil sisi positifnya Mungkin ke depannya Disini ada perubahan Lebih baik Dalam keadaan kamu Jangan melihat sesuatu Dari posisi Yang menyedihkan Coba kamu ambil hikmahnya Oh kalau aku berpisah Dari si ini Mungkin aku lebih fokus Ke kehidupanku Atau mungkin lebih fokus Dengan diriku Harus di Dilihat ya Dilihat Apakah ini Sedihnya Kamu bakal berlarut-larut Itu tergantung dirimu Atau kamu mau terpuruk Dalam kesedihan Atau kamu Mengambil hikmah Dari kejadian ini Bangkit Semangat Dan melakukan perubahan Kediri kamu Itu ini juga Memberikan pesan Untuk kamu Katanya Kamu jangan terlalu Tertekan Dengan emosi Frustasi Depresi Yang kamu buat sendiri Sebenarnya Depresi ini kan Kita yang buat Kita yang buat Kemudian kita yang Terlalu Baper Bawa perasaan Memang Tapi memang Ini memang harus Dinikmati Saja Karena semuanya Bakal berakhir Sesuatu awal Pasti ada akhirnya Ini juga Menyimbolkan Tentang pengalaman Mau adalah Guru terbaik Untuk kamu Kemudian kartu ini Juga mengambarkan Kamu harus Mengambil Sesuatu Kebijakannya Harus berpikir Logis juga Apakah hubungan ini Adalah Yang kamu impikan Sepanjang hidup kamu Atau mungkin Apakah hubungan ini Memang Harus diakhiri Seperti ini Memang baiknya Seperti ini Kamu yang tahu Juga ya Aku lihat Disini Energinya Rasa sakit ini Bakal segera Berlalu Dari kehidupan Kamu Kamu bakal Menyongsong Sesuatu Hal yang baru Kita Lihat Kartu Kamu yang kedua Kartu Kedua Adalah Wheel of Fortune Ada roda Kehidupan Yang bakal Segera Kamu Dapatkan Mungkin Posisinya Kamu lagi Di bawah Bisa jadi Di tengah Atau di atas Ada kartu Keberuntungan Ini adalah Roda nasib Atau mungkin Sesuatu Yang mungkin Perubahan Yang cepat Atau Suatu Keberuntungan Atau Mungkin Hidup ini Kayak Roda Pedati Kadang Di atas Kadang Di bawah Jadi Kamu Mungkin Sekarang Lagi Tersakiti Atau Mungkin Lagi Banyak Masalah Yang bikin Kamu Sedih Kecewa Perpisahan Dengan Orang Dicintai Waktu Untuk Move on Atau Untuk Bangkit Itu Telah Tiba Ada Perubahan Baru Energinya Ada Kondisi Baru Ada Roda Takdir Baru Yang Membawa Kamu Ke Hal Yang Baru Sesuatu Hal Yang Baru Di Sini Kartu World of Fortune Ada Melambangkan Beberapa Zodiac Ini Ada Gambar Malaikat Ini Mungkin Aquarius Benteng Ini Taurus Singa Ini Leo Raja Wali Scorpio Kemudian Disini Energinya Ini Menunjukkan Siklus Perjalanan Hidup Manusia Dalam Berbagai Keadaan Mungkin Disini Kamu Bakal Menuai Sesuatu Yang Kamu Tanam Musim Panen Mungkin Kamu Bakal Memperoleh Hasil Atau Perjalanan Seseorang Perempuan Atau Gadis Bisa Aja Disini Mungkin Kamu Ada Perjalanan Menjadi Istri Orang Atau Perjalanan Menjadi Seorang Ibu Atau Ada Siklus Kehidupan Baru Dalam Kehidupan Kamu Atau Mungkin Kamu Berpasangan Bisa Berpisah Atau Siklus Baru Dalam Keadaan Baru Harus Dilewati Dan Ini Adalah Situasi Yang Memang Harus Dijalani Harus Sabar Juga Butuh Kesabaran Ekstra Butuh Perjuangan Ekstra Untuk Memulai Sesuatu Hal Baru Dengan Status Baru Kamu Bisa Juga Mungkin Siklus Kehidupan Mungkin Kamu Bakal Mendapatkan Sesuatu Yang Baru Berkaitan Dengan Karir Atau Berkaitan Dengan Asmara Mungkin Orang Baru Bakal Segera Hadir Menggantikan Orang Lama Atau Pekerjaan Lama Mungkin Bakal Naik Ke Posisi Yang Selanjutnya Mungkin Kamu Bakal Menempati Rumah Baru Meninggalkan Rumah Lama Untuk Tempat Yang Baru Atau Mungkin Kamu Ada Perpindahan Dari Tempat Yang Lama Ketempat Yang Baru Ini Siklus Kehidupan Sesuatu Yang Ditinggalkan Digantikan Oleh Sesuatu Hal Yang Baru Gitu Gitu Ya Gitu Tengah Eng Banda Terima kasih.